Dokter, harus dicek. Kalau ada yang flu, ada yang demam, dan sebagainya, langsung dipulangkan saja. Kita akan mengurangi. Sampai ini belum, bukan relawan. Saya kira tupoksinya Kementerian Kesehatan sudah jelas, dinasnya sudah jelas. Jadi tim ini langsung bergerak dengan protokol kesehatan yang ada. Maka ada dinas kesehatannya, ada rumah sakitnya. Nah sekarang saya minta bantuan dari masyarakat saja untuk membantu kita, mengurangi kontak. Enaknya salamannya gimana ya? Mau begini, mau begini, itu ada baiknya kita mencegah begitu ya. Ya, PABS, cuci tangan dengan baik. Sampai hari ini, apa protokol kesehatannya masih kita lakukan. Tapi rata-rata yang mau masuk itu kita cek. Umpama, ada dari Singapura, datang masuk ke kita. Apakah waktu itu dia membawa, apa namanya, gejala-gejala seperti ini, kita periksa. Umpama pariwisata, pariwisata masuk, dicek satu persatu. Contoh kemarin kapal ya, ada dua contoh yang bisa kita pelajari lah bareng-bareng. Yang satu, dicek semuanya baik, sehat, kemudian tidak bisa labuh. Terus yang satu lagi, kemudian kita cek ulang dan hari ini bisa berlabuh begitu ya. Tapi sampai di situ saja. Terus kedua, coba sekarang kita tawarkan kepada tempat-tempat yang memang tidak crowd gitu ya. Sumpama, ya nggak usah ke mall gitu ya. Tekniknya diajak ke tempat-tempat yang tertentu. Kita proteksi mereka, para wisatawanya, tapi kita juga memproteksi. Tapi dari tim kita yang ada di pelabuhan, di bandara, semuanya siap kok. Semuanya siap kita cek satu persatu. Nanti kalau ada gejala-gejala seperti itu, kita tidak boleh dia turun. Jadi ada keputusan dari pemegang otoritas kesehatan. Oh ada, selalu semua dicadat. Jadi sebelum kejadian ini sampai hari ini, saya itu sebagai gubernur tiap hari Pak Kadin ke saya itu ngelaporin. Saya sudah perintahkan begitu dulu di mana Wuhan itu, kejadian, terus kemudian bergerak. Ini pasti ada, ada teorinya, saya sudah ngaji, saya belajar sama para ilmuwan ini. Setidaknya ada tiga gelombang. Gelombang pertama di sana, gelombang kedua penyebaran. Nah yang ketiga itu apa istilahnya itu? Ada thought wave-nya itu adalah apakah kemudian ada, apakah mutasi, apakah kemudian ada cara yang lain gitu. Kan ada indikasi, ada kok Pak yang nggak demam-demam gitu. Nah yang seperti ini mesti kita pantau. Nah itu seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Tengah kita minta melapor ke Dinkes. Tiap hari, jadi saya itu dilaporkan tiap hari. Sampai dulu tiap hari laporannya aja, terus gitu. Maka saya bilang, nggak usah dibalik sekarang. Semua sudah stand back kan, terbiasa ngecek kan. Nah sekarang begitu ada punya gejala itu, tolong langsung dilaporkan secara khusus. Nah itu hari ini kita mencoba merespon ini. Dan tentu tidak hanya yang pertanyaan tadi Jawa Tengah saja, ini kan berhubungan dari Bogor, dari Bogor dia bergerak ke sini, ini keluarganya mengantarkan jenazah di Magetan. Maka kita komunikasi. Jadi ini bukan teritori pemerintahan dan sudah dinyatakan oleh WHO ini pandemi, artinya apa? Kita butuh gotong royong, kita butuh bekerja sama, dan kita butuh mengamankan diri kita bersama-sama, tidak harus panik. Maka nanti kita siapkan dan sudah disiapkan apa semacam call center untuk konsultansi, untuk menyampaikan, untuk menginformasikan, sehingga kita lebih responsif dan antisipatif. Ya, ini butuh keputusan, butuh keputusan nasional, karena tesnya itu kan ternyata ditentukan ada tiga tempat, kalau tidak salah. Ada di Jakarta, ada di Eikman, ada di Uner ya. Saya setelah melihat situasi ini, kita sudah komunikasikan apakah bisa atau tidak, kami sudah menyiapkan, alatnya enggak mahal kok ya untuk tes itu, makanya mau beli, tinggal regulasinya. Maka saya lagi usul untuk mempropos, mudah-mudahan akan keluar peraturan baru dari pusat. Rasa-rasanya Pak Presiden akan mengeluarkan peraturan nanti untuk mensikapi ini, dan kalau itu bisa, maka setiap daerah bisa dilakukan pengetesan dengan lebih pendek jaraknya, dan lebih cepat waktunya, sehingga kita lebih cepat untuk merespon persoalan ini. Ya, tentu saja sampai hari ini kewaspadaannya seperti yang saya sampaikan tadi, kawan-kawan, warga seluruhnya menjaga diri, kurangi keramaian, terus kemudian pula hidup sehat. Tapi kita proaktif sekarang, minimal dari kejadian ini kita melakukan tracking terus saja, dan mohon masyarakat kalau nanti kita membuat sebuah keputusan, bisa hand down ya, kita melihat situasinya, mohon didukung. Mohon didukung, pahamah, eh besok enggak usah ketemu dulu ya, mohon didukung. Oke, besok boleh aman, boleh ketemu, maka penjendengan bisa menjalankan lagi. Gitu ya, oke terakhir ya. Insya Allah sampai hari ini enggak, kita hanya memprediksi saja mbak, umpama alat perlindung diri gitu ya, apa namanya, APD, alat perlindung diri, itu kita hitung. Dan ini kawan-kawan dokter ini canggih-canggih, ini dia menghitung sambil ngirit, sambil ngirit itu gini, ketika kemudian pasien dirawat, orang pakai, terus kemudian harus ngontrol berapa, itu bisa dalam satu gerakan gitu, sehingga hemat betul. Terus kemudian kita sedang menyiapkan, tidak hanya dinas kesehatan, tapi perindustrian perdagangan. Mudah-mudahan melalui reskon hari ini, pusat juga bisa melihat, kita harus melakukan tindakan luar biasa. Umpama, alat perlindung dirinya kurang, kemana kita mencari, bagaimana kita memproduksi dengan cepat, apa substitusi produknya. Kalau kemudian itu harus menggunakan cadangan, bukan cadangan, apa bahan baku impor, maka segera cari substitusinya, agar kita bisa meminta beberapa perusahaan untuk membuat jauh lebih cepat. Ini justru momentum buat kita untuk memproduksi sendiri. Itu sekarang yang kita buat prediksi-prediksi, seandainya kemudian terjadi situasi breakout, Kita akan membuat satu senario agar kita bisa meng-cover semuanya itu. Gitu ya teman-teman ya? Kenapa? Sampai hari ini masih cukup. Kenapa? Iya kenapa? Enggak, enggak. Itu urut-urutannya yang saya ceritakan tadi, urut-urutannya itu ada KKP-nya dia ngejek, satu-satu itu. Termasuk ABK-nya, satu-satu. Maka kalau dia semuanya sehat, kilir, dia boleh turun, kalau enggak, enggak boleh. Gitu ya. Enggak, kan dia jalannya udah lama. Jalannya udah lama. Jadi kita itu komunikasi sama kalau yang pariwisata ya, dengan mereka penyelenggarannya, tur guide-nya, apakah selama perjalanan dari titik ini, titik ini ada masalah enggak. Di kapalnya ada dokternya. Bahkan waktu Viking Sun itu, dokternya aja profesor gitu. Jadi sebenarnya mereka hati-hati. Kan mahal itu ya? Pasti fasilitannya juga lebih baik. Baik ya teman-teman? Saya kira itu? Sementara cukup. Sementara cukup. Kita punya 13 kok perujukannya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Makasih. Mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.